selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi disini saya ambil contoh perlindungan tubuh yang pertama dari serangan mikroba dari virus adalah disini ada 5 option untuk menu optionnya disini ada aturannya yaitu A titik spasi pilihan jawaban seperti itu bapak ibu ada formatnya dalam mengisi kemudian antara option A, B, C sampai E itu harus di bawahnya bapak ibu ya perlu diingat kalau misalkan jawabannya itu ditaruh di samping itu nanti tidak bisa di upload karena buat ini nanti akan kita copy di notepad karena yang kita upload nanti adalah file dalam format notepad seperti itu atau TXT kemudian untuk kunci jawaban ditaruh paling bawah disini ada kata kuncinya yaitu answer menulis kunci jawaban juga ada aturannya bapak ibu yaitu dengan huruf besar answer titik 2 spasi baru jawaban yang benar disini saya contohkan jawaban yang benar adalah C seperti itu kemudian jarak antar soal sekarang antara soal nomor 1 nomor 2 itu harus satu enter atau satu spasi bahwa itu ya ada satu line kosong sebagai jarak antara nomor 1 dan nomor 2 oh iya disini sengaja tidak saya nomeri karena di genomio nanti secara otomatis sudah ada nomernya seperti itu oke kalau editnya sudah selesai disini akan saya copy bapak ibu untuk kita pindahkan ke notepad seperti itu oke kita copy dulu kita cari aplikasi notepad biasanya di setiap komputer ada tinggal searching aplikasinya notepad nah ini dia nah kita copy disini kita paste disini nah ini dia bapak ibu oke kita besarkan dulu jadi nanti kalau misalkan bapak ibu sudah punya banyak soal nanti bisa dikasih tanda-tanda untuk soal yang baru masuk supaya mudah untuk mencari oke kemudian kita simpan dulu file nya bapak ibu ya misalkan saya kasih nama soal latihan imun seperti itu imun new imun bio 11 itu saja cara save nya klik file nanti ada kata save oke kita tutup dulu kita menuju ke aplikasi genom new nya kita masuk ke google chrome nah disini sudah ada latihan tapi belum ada soalnya sama sekali bapak ibu coba saya masukkan yaitu dengan cara klik tanda gear yang ada di samping kanan itu kemudian pilih import nanti akan muncul menu seperti ini format berkas klik icon format karena txt tadi kemudian import cost file nah disini klik cost file lagi kita cari dokumen kita yang txt tadi nah disini saya sudah menemukan kemudian tinggal saya klik kemudian otomatis nanti masuk ke sini baru upload this file kalau sudah masuk seperti ini tinggal kita klik import bapak ibu ya nah kalau sudah hijau semua tidak ada kata galat maka itu sudah berhasil ya bisa kita lanjutkan nah bisa kita lanjut untuk masukkan soal ke bank soal kalau sudah di klik lanjut nanti soal yang tadi itu sudah otomatis masuk ke bank soal nah ini bapak ibu karena saya sudah banyak sekali soal di bank soal saya maka kalau tidak ditandai soalnya misalkan dikasih kode atau apa nanti akan bingung dalam mencarinya oke untuk memasukkan kita kembali lagi ke kuis yang kita tadi yang kita buat tadi bapak ibu dengan mengklik general atau langsung ke menu soal latihan yang ada di bawah tulisan biologi itu ya di barisan atas kemudian kita klik edit quiz untuk memasukkannya karena tidak serta merta bisa langsung masuk setelah kita impor oke kita klik kocok pertanyaan dulu kita klik add oke kita tambahkan soal from question bank kita klik nanti kita akan terbawa ke bank soalnya bapak ibu kita cari soal yang kita tadi tentang perlindungan perlindungan nah ini dia saya cintang dulu perlindungan tubuh yang pertama kali oke dan yang satunya lagi tentang jenis nah jadi seperti ini bapak ibu kalau tidak ada tandanya campur dengan soal lain akan kebingungan jadi bisa ditambahkan di depan soal itu tulisan apa gitu misalkan bab berapa atau ya suka bapak ibu kemudian kalau sudah kita klik add selected question to the quiz yang ada di menu paling bawah ini bapak ibu kita klik oke kita klik ini sudah masuk kita tunggu koneksinya nah soal sudah masuk ke dalam menu atau topik latihan kita bapak ibu jadi seperti itu bapak ibu kemudian kalau soal sudah masuk seperti ini kita bisa kembali lagi ke menu atau topik soal latihan untuk preview quiznya kemudian siswa sudah bisa mengerjakan ya siswa yang masuk dalam kelas tersebut sudah bisa mengakses dengan jadwal yang sudah bapak ibu tentukan jadi seperti itu oke jadi untuk kali ini cukup sekian ya bapak ibu semoga video ini dapat membantu meringankan tugas bapak ibu sebagai pendidik ya oke selamat mencoba dan tetap semangat berlatih bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati